memonitor apa yang disampaikan oleh kita bahwa berkaitan dengan pendampingan wasit itu salah satu antisipasi ya wasit itu di kawal Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Otoritas Tertinggi Sepak Bola di Tanah Air atau PSSI Resmi memanggil 30 pemain Timnas Indonesia U16 untuk mengikuti training center di Yogyakarta Menariknya 3 pemain di Klat Persib turut dipanggil untuk mengikuti Tisi di Yogyakarta Yang dikomandoi oleh pelatih Bima Sakti 3 sosok pemain tersebut adalah Seva Ditya Rangga, M. Bagus Cahaya Islami dan Zul Klifli Lukmansyah Ketiga pemain di Klat Persib tersebut diketahui kerap tampil membelai Persib U16 Di ajang kompetisi Elite Pro Akademi PSSI pada 2021 silam Pemain yang berposisi sebagai gelandang lini tengah di Persib U16 tersebut Meminta dukungan dan doanya agar seluruh berjalan dengan lancar Senang bisa dipanggil lagi Timnas Indonesia U16 Sekarang Piala AFF sudah semakin dekat Saya harus fokus memberikan yang terbaik dan berlatih lebih keras Biar bisa kasih kontribusi buat Timnas di pertandingan nanti Ucap Seva Ditya Rangga, dikutip dari Tribun Bali Dari laman resmi klub Sebelumnya ketiga pemain muda Persib Bandung tersebut Juga pernah dipanggil memperkuat Timnas Indonesia U16 oleh PSSI Kala itu tiga pemain Persib Bandung tersebut Turut mengikuti Tisi di Jakarta pada Maret 2022 lalu Sebanyak 30 pemain Timnas Indonesia U16 telah resmi dipanggil oleh Bima Sakti Dan rata-rata mereka adalah pemain yang pernah mengikuti Tisi pada Maret 2022 lalu Sementara itu pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti mengungkapkan Tisi kali ini akan sangat berbeda dari edisi sebelumnya Pasalnya seluruh pemain yang ia bawa saat ini Kerangka timnya sudah terbentuk dari hasil Tisi pada bulan April lalu Selain menghadapi Piala AFF U16 2022 di Yogyakarta Tisi Timnas Indonesia U16 saat ini juga disiapkan Untuk mengikuti ajang kualifikasi Piala AFC U17 pada tahun ini Piala AFC U17